Kalau ngambil KPR itu sebenarnya gampang Jadi tinggal kita pilih aja dulu nih Rumah yang mana yang mau kita beli Nah ada rumah baru, ada juga rumah second Nah posisinya ya Pertama tinggal kita pilih Ada syarat-syaratnya yang gini Pertama dia bisa dikatakan marketable lah Marketable itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online Wah udah lama nih kita gak ketemu lagi ya Oke kali ini kembali di konten poten Podcast terkini di hari ini Tentunya kita udah terlihat dong lagi dimana Jadi udah ada lukisannya nih ya Jelas banget lagi di Bang Bengkulu Yang kali ini kita bareng narasumber kita yang Wow banget dong tentunya ya Tapi sebelum kita kenal sama narasumbernya Kita kayaknya lepas masker dulu deh Berhubung kita udah menggunakan protokol kesehatan Jadi biar bicaranya ngobrolan lebih santai ya pak Oke kita lepas dulu maskernya Oke jadi enak penapas nih Lebih plong Ya lebih plong ya Karena biasanya kita itu sehari-hari Udah pakai masker ya tengah pandemi ini ya pak Apalagi bapak kan kerja nih waduh Boleh dong pak ya kita perkenalan dulu Supaya teman-teman yang online nih Pada tau nih bapak siapa kali ini Yang menjadi narasumber kita nih Oh gitu Perkenalkan saya Eko Medianto Saya di Bang Bengkulu Cabang Utama Memang posisi sekarang di kredit produktif Di Bang Bengkulu Cabang Utama Jadi yang buat khususnya yang buat usaha Buat ngajukan KPR Nanti bisa sama kita Di Bang Bengkulu Cabang Utama bisa Atau di Bang Bengkulu yang ada di Provinsi Bengkulu Ada 11 cabang Termasuk yang di Jakarta Oh termasuk di Jakarta ya pak Waduh udah sampai keluar Provinsi Bengkulu ini ya cabangnya ya Ini kalau di Jakarta kalau boleh tau Ada berapa nih pak Kalau masa akhir-akhir Jakarta baru satu sih Oh baru satu Di luar Provinsi Bengkulu baru satu Baru satu wow Bapak pernah kerja di sana Sempat nyobain Oh sempet nyobain ya Asik dong ya pak Berapa lama tuh pak Sekitar 2 tahun lah 2 tahun Oh lumayan tuh 2 tahun disana Lumayan Cuman lumayan jauh juga Lumayan jauh ya Oke Ini tadi kan bapak Di bagian kredit Produktif Produktif Ini ya pak Apa namanya Sorry Bagian apa tadi pak Kredit produktif Kredit produktif ya Ini Kredit produktif tadi kan Kalau gak salah Vergita ini Dengernya ada Yang tentang KPR KPR itu ya pak Nah itu kalau buat tau KPR itu Apa sih pak Ya aku nih Ini singkatannya apa Kalau KPR itu Definisinya banyak yang Banyak definisi juga sih Yang orang Orang mikirnya Ada KPR itu Kredit Perumahan rakyat Ada juga yang bilang Kredit pemilikan rumah Ya cuman intinya Gini aja sih Kalau KPR Itu intinya Kredit Kepemilikan properti Ya properti Ya dalam hal ini Rumah Rumah itu Bisa Ada rumah Ada rumah tapak Namanya dia Rumah tapak Ibaratnya rumah yang Sama tanahnya Sekalian gitu Terus Ada juga ya Ada rumah kantor Ada rumah toko Kan udah tau nih Kayak ruko-ruko Banyak yang tau ya Ada juga yang bisa Apartemen Kredit pemilikan apartemen Ada juga yang Kredit rumah susun Rumah susun Ya cuman dibungkul Kayaknya ambil Belum ada Dibungkul Mungkin coming soon Cuman kalau buat Apartemen Kalau ada di Jakarta Boleh juga kita Hmm Di Jakarta ya Karena udah ada cabangnya di Jakarta Tadi itu ya Karena kalau Apartemen dibungkul Kayaknya belum Belum Emang belum ada ya Paling yang tadi Sampai ke Yang Kemah Apa Kontra Terus ini Pak Kalau boleh tau Ini Kalau di KPR Bang Bangkulu Sendiri Ini tuh Untuk Siapa Dituju Untuk siapa Aja Yang boleh Ikutan KPR Kayak gini Siapa aja Kayak gitu Kalau yang Ngambil KPR Di Bangkulu Sebenarnya Boleh siapa Aja Cuman Ya dengan syaratnya Punya penghasilan Tetap Penghasilan tetap Ya ibaratnya Gini Kita kan Nanti kan ada Langsuran tiap bulan Ya Nah Sudah tiap bulan Cuman penghasilan tetap Cuman kita spesifik Nih ya Spesifiknya ya Bisa jadi Calon ASN Calon pegawai negeri Ya kalau sekarang Orang tau kan Calon PNS Bisa juga yang PNS nya Udah Udah PNS Terus ada Pegawai swasta Pegawai swasta boleh Tapi yang udah tetap Terus Pegawai BUMN Boleh Pegawai BUMD Juga boleh Atau wira swasta Juga boleh Wira swasta Itu kayak Profesional Juga boleh Oh bisa ya Sama kayak dokter Ya akuntan Akuntan publik Itu kan udah profesional Nah itu boleh Bisa ya Untuk masang ke PR Cuman ada syaratnya juga Apa itu syaratnya Pak? Syaratnya ya itu Kalau kayak swasta Itu minima kan udah Kerja 2 tahun Sama profesional Juga harusnya udah punya Usahanya udah jalan 2 tahun Oh oke Nanti baru bisa kita lihat kan Gitu Bisa dimiliki Ya sama yang CPNS Yang CPNS gimana tuh Pak? Calon pegawai negeri sipil ya Tapi yang syaratnya udah lulus Tes Kan banyak Iya Banyak kan calon Menes juga Cuma kan belum tentu lulus Iya Iya Tapi yang udah lulus tes Yang udah lulus tes aja itu ya Oke Ini terus Untuk KPR ini Dia tuh Proses untuk Kita bisa ikutnya tuh Gimana nih Pak? Ada langkah-langkahnya gak? Kalau Ngambil KPR itu Sebenarnya gampang Jadi tinggal Kita pilih aja dulu nih Rumah yang mana Yang mau kita beli Nah ada rumah baru Ada juga rumah second Nah posisinya ya Pertama tinggal kita pilih Ada syarat-syaratnya yang gini Pertama dia bisa dikatakan Marketable lah Marketable itu Yang bisa kita bilang Ini Buat dijual loh Buat dibeli juga Terus Kayak sales gitu bukan Pak? Ya enggak Posisi rumahnya Iya bisa di pinggir jalan Tapi jangan di tengah jalan Ini gak bisa lewat Iya gak bisa lewat Nanti Hadang nih Nah terus Posisinya juga Bisa masuk kendaraan roda 4 Ada ketentuan-ketentuannya pokoknya ya Pak? Iya Ketentuannya yang jelas Nanti kita Analisa lagi Nanti kita proses lagi Kita cek lagi ke lapangan Oke gitu Ada dilihat dulu Ke lokasi rumah yang mau dibeli itu ya Nah nanti kalau sudah dapet rumahnya Baru nanti kita ajuin Datang ke Bangung Gulu Nanti kata Ajun datang ke Bangung Gulu Pak Bangung Gulu bisa dimana aja Bisa ada Bangung Gulu yang di cabang utama boleh Kan kita ada cabang banyak nih Bisa yang di Dimana ada Kan bisa di satu provinsi Bangung Gulu itu ada Sepuluh Sama di Jakarta ada satu Oh iya Nanti kita datangin Nanti kita mau sama petugasnya Nanti petugasnya proses Kan minta kelengkapan berkas Ya nanti kita cek lagi usahanya Ataupun Apa namanya Pekerjaannya apa Kita survei Cocok Selama lima Kita prosesnya kan ada standarnya nih Iya Standarnya kan lima hari Iya bener Jadi dengan catatan Tapi harus Apa namanya Persyaratan sudah lengkap dulu Lengkap dulu Lengkap lima hari kita proses Cairnya Bisa punya rumah baru Sebentar ya ternyata ya Sebentar sih seharusnya Tapi kalau misalnya nih Kan tadi kan yang Kalau yang daftar misalnya Di provinsi Bangung Gulu Itu udah ada cabangnya banyak Terus kayak yang di Jakarta Udah ada satu Tapi kalau misalnya Orang-orang yang dari luar daerah Tadi itu di Bangung Gulu Sama di Jakarta Itu gimana cara mau KPR Apakah memang harus datang ke pusatnya Atau gimana Cari Bangung Gulu yang terdekat aja Yang terdekat aja Yang teman-teman yang dicurup Bisa buat datangin Misalnya kayak yang Di luar provinsi Jakarta Teman-teman ada yang Demisinya ternyata di Jawa Barat Atau mungkin ada yang Palembang Kayak gitu Yang jelas kita datangin Bangung Gulu yang terdekat Terdekat aja Ya Juga kita nanti Kita cari Posisi rumahnya Dimana Nanti petugasnya Ya akan suruh Ke situ Oke Kalau kita rasa layak Ya Kita cairin Buat itu Ada standar kelayakannya Ya Pak? Standar kelayakan Tetap ada Ya makanya tadi pertama Yang marketable juga Yang kedua Yang posisinya Jangan di tengah jalan Jangan di tengah jalan Dari standar awal berkas lengkap Itu sebenarnya kita semua produk punya standar ya Standarnya ya kayak KPR ini kita ada lima hari kerja Sebenarnya termasuk cepat Saya bilang Termasuk cepat Karena dari lima hari kerja Berkas masuk Nanti petugas proses Lima hari keluar persetujuan Bisa dia punya rumah baru Kan buat rumah baru Yang bener ya Buat rumah baru Pasti yang enggak ya Yang penting kita bantuin orang punya rumah Bener Orang banyaknya udah punya rumah Kayaknya kamingsun deh Pak Amin ya Amin Semoga cepat-cepat punya rumah nih Amin Amin Di usia muda gitu Oke terus Ini mau nanya juga nih Pak Untuk Kalau KPR Kan Kayaknya di semua bank tuh Ada ya KPR Tapi kalau di bank-bank kulu ini Ada kelebihan enggak sih Untuk KPR Siapa tau kan minat nih temen-temen online Pengen Aduh KPR di bank-bank kulu aja deh Kalau kayak gitu Di bank-bank kulu Ya memang banyak kelebihan juga sih Pertama Dari sisi Standar layanan Dibilang tadi Yang jangka waktu Proses Itu kita bisa dikatakan cepat Lima hari Terus yang kedua Bunganya Bunganya kita juga kompetitif lah Di bank-bank kulu kan Di 10,10 10,1 lah Bisa dibilang itu Terus Kita juga di cover asuransi Ada asuransi jiwanya Sama ada asuransi kebakaran Itu dari Lembaga mana atau asuransi Ada asuransi Nanti yang bekerja sama dengan bank-bank kulu Terus satu lagi Memang di posisi Saya Di beberapa bank Memang Ada yang Bunganya yang kita enggak tahu nih Ada floating rate namanya Yang kita fixed rate Fix rate itu Bunganya itu tetap Jadi misalnya Angsurannya gini Angsurannya misalnya 1 juta nih Dari awal Nanti sampai habis tetap 1 juta Kan ada nih yang beberapa Bank yang bisa kita katakan Bank X lah Itu misalnya kita enggak tahu nih Ternyata pas tahun depan Tiba-tiba naik Katanya Suku Bunga lagi naik nih Suku Bunga lagi naik Ternyata angsuran kita jadi naik Cuma pas ternyata Suku Bunga turun Kita enggak turun-turun Nah itu kita enggak ada Kita karena tetap Dari 1 juta Misalnya kan gitu Sampai lunas Angkat tetap 1 juta Satu juta ya Satu itu Enak ya Ada kan yang bank-bank lain gitu Nah itu kelebihan dari kita Salah satunya itu Enak dong ya Berarti Kalau netap dari awal Sampai ke akhir Kayak gitu Untuk pembayarannya Karena memang Kan namanya Orang-orang Yang pertama Yang udah berkeluarga lah ya Orang berkeluarga Itu kan mereka Sudah punya Perhitungannya masing-masing Jadi buat Buat angsuran rumah Berapa Buat anak berapa Buat belanja berapa Kan ada geng gitu Nah Jadi Iya Makanya dari situ Kita Bunganya Angsuran gak usah Gak boleh berubah Karena kita gak tau nih Karena kalau ada bank-bank Ternyata berubah Jadi kan Naik Iya Jadi Apa namanya itu Hitungan di rumah Bistri jadi marah kan gitu Harus cari lagi malah Waduh ini Kayaknya pernah nih Pengalaman Jadi pengalaman Makanya lah Oh kayak gini Makanya dipindahin ke Bank Bungkulu Kalau yang ada KPR di bank lain Pindahin di Bank Bungkulu Kita jamin Yang surahnya misalnya Tetap 1 juta Sampai akhir Nanti tetap 1 juta Gak bakal naik Mantep tuh Makanya KPR di Bank Bungkulu Yang udah ada di tempat lain Boleh tindahin ke sini Bisa ya Pak? Boleh Tapi syaratnya ya itu Kita di tempat sebelumnya Kita jangan pernah ada tunggakan Tunggakan? Oh iya Tapi ini kalau mau Ini kan kredit gitu ya Itu berapa lama nih Untuk masa pembayarannya Kayak gitu? Kita bisa sampai 20 tahun 20 tahun? Iya Dari anak Baru lahir Anak kuda kuliah Itu rumahnya baru lunas Semuran dong ya? Semuran dong ya? Semuran bisa sama pergi Baru masih jadi orok Oh baru lunas Ternyata Atau kadang-kadang masih ada yang belum lunas Tapi emang maksimalnya 20 tahun? 20 tahun Cuman kalau buat ASN maksimal sampai pensiun Oh sampai pensiun? Tetap 20 tahun Tapi Tidak boleh tetap melewati batas pensiun Sama yang kalau Kalau Apa yang perusahaan swasta Juga tetap tidak boleh lebih dari 60 tahun Sama Berarti kalau misalnya Apa namanya Yang pegawai-pegawai kayak gitu Dia masukkan kategori 20 tahun Tapi udah keburu pensiun Berarti Iya Tetap ikut yang pensiun itu Karena posisinya gini Kita kan ada juga dari gaji pokok Ada juga dari yang usaha Nah kalau usahanya tetap Maksimal juga sama Tetap di 60 tahun 60 tahun itu ya pak? Waduh Jadi Panjang Sebenarnya kalau udah lebih dari 60 tahun Dari urusan anaknya nih Yang beli Yang beli Terusnya aja nih Udah bayarin aja nih Udah Masa umur 60 tahun Belum punya rumah kan gak mungkin Iya Bener banget nih Terus ini Mau nanya lagi nih pak Kalau Di KPR sendiri itu Dia DP-nya berapa dulu nih? Kalau DP Ya nanti kita lihat harga rumah ya Harga rumahnya Kan misalnya masuk perumahan nih Kita tahu nih Oh ada rumah Rumah Harganya misalnya 450 juta Kan gitu Karena di dalam perumahan itu kan Semuanya standar sama ya Iya Nah nanti Lajuin ke bangun kulu Kita punya standarnya Itu DP-nya 10% 10% dari Totalnya harga rumah itu ya? Ya cuman nanti kita dari bank juga Ngecek ke lapangan Ngecek dulu ke lapangan Ini bener gak ini rumah? 450 juta Ternyata pas cek di sebelahnya Itu cuma 300 juta Iya malah dinaikin Takut-takut Iya malah dinaikin Nanti kita cek juga buat ke lapangan Dicek ke lapangan gitu ya Seperti konkret gitu Terus kalau jenis rumahnya itu tadi Rumah yang kayak gimana gitu pak? Yang jadi masuk ke dalam KPRnya Yang jelas pertama rumah Rumah tapak siap kuni Itu tadi ya Rumah tapak siap kuni Maksudnya rumah baru boleh Yang dikait perumahan Tapi rumah baru Tapi yang siap kuni Siap kuni Siap kuni maksudnya ya udah berdiri Termasuk kayak perabotan di dalamnya Kayak gitu atau enggak? Posisi rumahnya aja Oh rumah aja sama tangan Cuman maksudnya rumahnya siap kuni Jangan ya rumahnya baru Baru fondasinya aja Udah baru harus kita dibiayain Kita kan gak tau Ternyata nanti udah kita biayain Gak bangun rumahnya Iya Nah itu Satu itu rumah siap kuni Yang kedua juga Ada ruko Rumah toko Kayak kita lihat di Bunggulu Ya banyak kan Di pinggir-pinggir jalan Banyak tuh Ada yang bisa sekalian Mau buka toko Mau tinggal di situ Sekarang kan yang cewek-cewek Ada toko-toko baju kan Bisa tuh sewa ruko Atau gak mesti sewa lagi sekarang Bisa ngajuin KPR di Bunggulu Untuk pemilik Ruko Ada Bagi milik sendiri Ada lagi rukan Ya tadi sekalian kantor Yang bedanya itu Satu lagi apartemen Cuman kan Bunggulu belum ada nih Di Bunggulu belum ada Cuman kalau mbak gitanya Minat ada apartemen di Jakarta Boleh Bisa ya Bisa Ajukin aja nih Boleh Atau ibu-ibu atau bapak-bapak Yang anaknya kuliah di luar nih Kuliah di Jakarta Daripada ngontrak Atau ngekoskan anaknya Dibeliin aja apartemen Langsung Iya Beliin apartemen Nanti ajuin ke Bunggulu Ajuin ke Bunggulu Karena itu tadi kelebihannya Widi Enak banget tuh Jalan apa namanya Pembayarannya dikit-dikit Tapi tetep pasti Kayak gitu Ngapain kita jaman sekarang Kan kalau ngontrak Ngontrak ngekos Biayanya juga Sama kayak angsuran Iya Jadi sebenernya Bayar kredit ini Kayak bayar kos per bulan Iya Sama aja kayak ngekos Ingat-ingatnya per bulan Kayak gitu Apakah sesuai ketontonnya Apakah sejuta Atau berapa Kayak gitu Tapi sama terus Dari waktu ke waktu Enak banget Kalau kayak gitu Iya makanya Terus juga ini Kalau boleh tahu Ini Kan kita kan baca-baca Kayak di internet Kayak gitu Kalau untuk Bunga di KPR Bang Bunggulu Ini ternyata Kayaknya lebih kecil Dari bang-bang yang lain Iya Nah itu Tujuannya berapa tuh Pak? Yang jelas Kan kita kan Mau buat membantu Orang buat punya rumah Ya kalau kita kasih bunga gede Gimana orang mau punya rumah Kan Beban duluan Makanya kita kasih bunga Yang kecil Karena kan dengan niat Memang kan Bang Bunggulu Untuk membantu Pembangunan di Provinsi Bunggulu Ya pertama itu Jadi tujuannya Buat membantu masyarakat Ya kita kasih juga Bunganya yang kecil Yang terjangkau Terjangkau Supaya memang Masyarakat juga Mau KPR di Bunggulu aja Banyak kok yang udah datang Disini Ada yang dari pindahan Dari bank lain Ternyata yang mereka Enggak itu Enggak Apa namanya Enggak comfort Di bank sebelumnya Ya mereka pindah Karena tadi Di bank sebelumnya Mungkin bunganya Enggak tahu nih Angsuran kadang naik Cuma enggak turun-turun Nah ternyata kan Mereka kan perhitungannya Kan udah kacau nih Di rumah Mereka mintanya pindah kesini Karena enggak tahu nih Bisa jadi tahun berikutnya Bisa naik lagi Di tempat lain Ya bisa jadi ya Enggak jelas itu tadi Naik turun-naik turun Setiap waktu nya Tapi nih kalau mau pindahan Kayak gitu Dari bank sebelah Ke bank mengkulu Kayak gitu itu Ribut enggak sih Prosesnya Pak Enggak gampang Tinggal pokoknya nanti tinggal kita cek Nanti kan kita tuh ada bisa ngecek Namanya Selik ya Selik apa ya Bicik Ideb ya Informasi debitor Itu nanti kita download Nanti kita lihat Oh ini Di bank sebelumnya Lancar terus nih Nanti bisa Kita proses Iya cepat Itu syarat Ada syarat-syarat lagi enggak Kalau yang mau pindah Dari ke bank mengkulu Kayak gitu Pindah bank itu Hampir sama sih Hampir sama ya Hampir sama aja Dan mana kita Nanti kita cek Rumahnya lagi ya Siapa tahu kan Kalau dulu rumahnya Masih tipe 36 nih Iya kan Nah ternyata pas waktu Kita Apa namanya Datang ke bank mengkulu Pak Ini rumahnya juga Sudah bagus Sekarang udah ditambahin lagi Itu malah lebih cepat Kita biayain Iya Lebih enak dong ya Iya lah Bener banget Makanya emang lebih enak Di bank mengkulu Ini cakep banget emang Si awam-awam Enggak tahu nih KPR tuh gimana Karena memang Bank mengkulu Selama ini kan banyak Belum tahu orang Kalau ada KPR Sebenarnya dulu udah pernah Kita bank mengkulu Ada KPRnya Oh udah ada Iya sudah ada Cuman kemarin Di 2019 Kita udah mulai lagi Untuk Apa namanya Memasarkan produk KPR Dari bank mengkulu Karena ya kita rasa Pertama Kita kan membantu Masyarakat provinsi Bungkulu lah Iya Dan kita lihat juga Perumahan juga Mulai banyak di Bungkulu Dan juga Udah sampai ke pelosok-losok Iya banyak Udah sampai Rame banget tuh Sampai ke Kan udah sampai Ke ujung-ujung dunia Aku udah bangun perumahan Udah bangun perumahan Iya bener-bener Nah makanya Kita dengan Dengan melihat Ada potensi buat itu Ya bank mengkulu Nguarin produk KPR Buat bantu masyarakat juga kan Makanya kita kasih Bunganya juga yang Yang bisa dikatakan Ringan lah Bunga merakyat Bunganya merakyat Merakyat Iya lah Bener nih Enak kalau Bantu kayak gini kan Jadi masyarakat juga Oh kredit di Bang Bungkulu nih Enak nih Jadi kan bisa Ini dong Mau dong ikutan Di sini gitu Kan jadi tertarik nih Iya karena memang Satu gini Di Bang Bungkulu kan Kita udah tersebar luas nih Ada yang di kabupaten-kabupaten Yang dikosep Khususnya di provinsi Bungkulu ya Nah kalau bang lain Kan belum tentu bisa kesitu Belum tentu bisa Meng-cover yang Untuk di daerah Yang Ngomong kayak Di daerah Pondok Suguh Kita mungkin yang dari sini Bungkota Bungkulu Bang Bungkulu belum berani Buat ngasih KPR ke situ Kita disitu kan sudah ada Bang Bungkulu Bang Bungkulu sudah ada Di Pondok Suguh Ada Bahkan di Enggano pun kita ada Di Enggano yang pulangnya Bangun rumah di Enggano Jauh KPRnya di Bang Bungkulu Bisa 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 Yang di Pondok Enggano Nih ya Nggak usah jauh-jauh Mau berangkat ke Kota Bungkulu Di Enggano juga udah ada Tuh ya Cakep banget ini Makanya Khususnya provinsi Bungkulu Nah itu semua Di kabupaten Itu kan Bang Bungkulunya tersebar luas Ada berapa Pokoknya datangin aja Bang Bungkulu yang terdekat Datangin aja Nanti petugas Di Bang Bungkulu kan Pertama Pada Kepetin semua Nanti biar cepat prosesnya Masukin hari ini Seminggu cair Seminggu cair Bang Bungkulu siap Iya makanya Oke Kita buka sesi bertanyaan lagi Dari yang luar Siap-siap Siap belum mbak Kalau misalnya Lokasinya itu ditempelin Atau nggak sih bang Atau misalnya Ya bang Kita mau disini nih Terus ngajarin Kalau bang Bungkulu itu bisa Bisa aja Pertama Kalau posisi ya Sebenarnya balik ke yang pertama tadi Dari samping kan Posisinya Yang jelas Dimanapun Yang asal itu pertama Bisa lewat kendaraan Mobil roda empat Terus ya bisa kita katakan Marketable lah Dan ada jalannya Dan di pinggir jalan Bukan di tengah jalan Nah itu masih bisa Nanti kita biayain Nanti kita Nanti kita analisa lagi Kita katakan layak Bisa kita biayain Abang mau nanya lagi bang Ada yang mau nanya lagi Udah oke Itu tadi tentang KPR Tapi kita pengen tau lagi nih Kalau untuk perkreditan di bank Bungkulu Ini sayang KPR ada Produk apa lagi kayak gitu pak Produk di bank Bungkulu Banyak sebenarnya Banyak Karena yang bisa mengakomodir Semua kebutuhan yang ada di Provinsi Bungkulu Masyarakat lah Di Provinsi Bungkulu Cuma terkhususnya memang Ada kredit pegawai negeri ya Nah itu pegawai negeri pun juga Ada lagi produk-produknya Kita ada kredit multiguna Satu ada lagi Kredit multiguna itu Buat pegawai negeri Yang itu jaminannya Tentu gaji Gaji Ya kan gaji tiap bulan nih Kita punya Banyak lah kebutuhan kan Namanya kita kan Kerja buat ada Buat anak Buat rumah Dan segala macemnya Nah itu kita ajuin Daripada SK nya Kan ada SK nya Iya bener 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 Itu nanti SK nya Daripada dimakan rayap di rumah Diajuin kesini Itu satu lagi Tapi nanti buat multiguna Kayaknya ada Mbak Silke Nanti buat multiguna Kapan-kapan nanti gak ya Iya kapan-kapan Balik lagi kesini tuh Oke gitu Terus ada lagi KGU Kredit multiguna usaha Pegawai negeri Yang punya usaha Itu bisa kita biayain juga Bunganya juga murah Mulainya dari 10,10% Itu bisa dibiayanya Berapa gitu Apa melihat dari Penghasilan mereka dulu Kita kan akan tetap Lihat penghasilan Karena kan namanya orang kredit Kan biasanya liatnya dua Apa tuh Penghasilannya sama jaminannya Tapi kalau KPR Kita cuma lihat penghasilannya Cukup gak nih Karena kan kita lihat Penghasilan tiap bulan Kalau penghasilannya satu juta Kita kasih kredit Angsuran dua juta Roboh Kan gitu Nah makanya kita lihat Iya Makanya nanti kita lihat dari penghasilannya Kalau untuk pegawai negeri Terus kalau yang Ada Suasta Suasta kita memang belum ada Kalau buat yang Tapi kredit usaha Oh kredit usaha Kredit usaha kita ada Kredit modal kerja Sama kredit investasi Tergantung kegunaannya Tergantung kegunaannya Iya Contohnya gimana tuh Pak? Jadi gini Misalnya kita punya usaha nih Apa ya Misalnya Warung pangsit deh Warung pangsit Contoh Jadi lapar nih Tapi yang adanya kopi Jadi Kita butuh modal nih Saya butuh modal Pak Buat-buat apa Ya Ternyata buat Diputar lagi Misalnya kan gitu Nah itu nanti kita kasih modal kerja Buat gaji karyawan Yaudah kita kasih modal kerja Tapi kalau misalnya Pak saya mau buka cabang lagi Nah Kan ada ini Biasanya udah rame nih Satu tempat Ini udah mau bikin cabang baru Nah nanti bikin cabangnya Misalnya kayak ada di Pertama di Simpang 5 Mau buka di Bagar Dewa Nah itu kan butuh Pertama mau gedungnya Kedua yang perabotan segala macem Nah itu Itu kita kasih kredit investasi Yang itu satu Terus ada lagi Kita ada kredit Namanya Untuk kalau untuk kontraktor Kita ada kredit konstruksi Jadi Kalau konstruksi itu Buat kontraktor yang Pertama Modalnya gak ada Sebenarnya bukan gak ada modal sih Mungkin modalnya ada sedikit Misalnya punya proyek nih Punya proyek Ya Kontraktor tuh punya proyek Ternyata uangnya gak cukup Buat ngerjain itu Nah kita ada kredit Konstruksi namanya Kadang-kadang kan mereka ngajuin Ngajuin uang muka Kalau orang bambang proyek Ini kan ada ngajuin uang muka Buat ngerjain Nah itu biasanya kan Kadang-kadang lama nunggunya Nah kita bantuin dulu Kita kasih duna Ini modal nih Buat ngerjain proyek nih Nah nanti bayarnya gampang Bayarnya pas proyeknya udah cair Baru bayar ke kita Oh ya enak Itu cuman berapa Lama kok setelah kita mendaftar Kayak gitu Kalau syaratan lengkap Buat itu Nah jadi satu-satu ya Kalau buat kredit Yang PNS Itu kita 2-3 hari Masukin hari ini Tapi syaratnya lengkap ya Nah 2-3 hari udah cair Terus Kalau untuk kredit Konstruksi Itu kita cuma 4 hari Cepet banget Di Bambung Kulu Gak ada yang lama-lama kok Kita kan cuman Paling lama itu Cuma 5 hari 5 hari paling lama ya Paling lama 5 hari Jadi cakep nih Makanya Pinjemnya di Bambung Kulu Bambung Kulu Kita juga ada kur Satu lagi Apa tuh kur? Kredit usaha rakyat Kredit usaha rakyat itu tadi Kredit juga buat usaha Cuman bunganya kita lebih murah Lebih murah? Cuman 6% Dari? Satu tahun tuh bunganya 6% Oh 6% Itu pun bunganya menurun Di tiap bulan Coba bandingin Boleh bandingin aja Tiap bulan Maksudnya menurun gini Bandingin aja sama bank lain Boleh Jadi misalnya bunga angsuran Bulan ini 1 juta nih Bulan depan tuh udah 980 ribu Nanti bisa jadi Terakhir udah habis Udah habis jangka waktu Itu bisa jadi entah Sekitar 700 ribu Ya ampun Makanya Dia emang sistemnya menurun terus? Jadi perhitungannya Dari saldo akhir Oh saldo akhir Jadi kalau kita bayarnya lancar Otomatis kan berkurang nih Ya Berkurang terus Nah perhitungannya Dari saldo itu Saldo itu tadi Waduh Ini Lebih murah Boleh dibandingin bank lain Boleh Jadi pengen nih Boleh Kan muda-muda nih Kalau kita pengen sesuatu Atau mungkin Mau buka usaha Atau mungkin yang tadi rumah tuh ya Mau kredit rumah Bang Bung Kulu aja Kita bantuin kok Paling lama 5 hari 5 hari ya Tapi Khusus di Bang Bung Kulu kan ada banyak nih Jadi gak mesti cari Bang Bung Kulu yang jauh Yang terdekat aja Yang dicurup gak mesti juga datang ke cabang utama kan Bisa ke curup boleh Dicurup juga kan Gak mesti ke cabangnya Kan ada cabang pembantu Yang di setiap kacamatan itu bisa jadi ada Oh iya ada ya Nah datangin aja Oh bisa disitu ternyata ya Datangin aja Yang terdekat lah Tapi prosesnya tetap sama itu ya Pak Prosesnya tetap sama Tapi kan kita ada limit memang Limitnya apa tuh Maksudnya tiap cabang kita ada limit sih Jadi Kalau di Capem Cabang pembantu Itu biasa kita kan ada limitnya 300 juta Oh 300 juta Kalau lebih dari itu ya Paling cuma nambah 1-2 hari Nambah 1-2 hari itu ya Karena dia harus naik dulu ke 1 level di atas Dari Capem harus ke cabang Nambahnya cuma 1-2 hari Nambah 1-2 hari aja Berarti kalau misalnya kayak tadi 3 hari atau 5 hari Nambah jadi Nambah 2 hari sih Gitu Yang prosesnya ya Pak 7 hari itu udah paling lama sih Paling lama Oke Gak kerasa nih ya Pak Ternyata udah kurang lebih 30 menitan nih Kayaknya ngobrol ya Udah lama ya Lama nih gak kerasa asik soalnya bahasannya Oke kalau kayak gitu Kita pengen dong Bapak kasih Posting statement dulu deh Supaya kontron online nanti Tau kayak gitu Boleh Pak? Buat bangkang KPR ya? Khususnya buat KPR nih Boleh Kita Kita dari Bambu Klu Sebenernya udah Ada produk KPR Sebenernya udah lama Cuman Sekarang kita udah mulai Giatkan lagi buat Apa namanya Perkembangan Bank Di Bung Kulu Khususnya untuk perumahan Jadi kita Kita berikan produk KPR Untuk masyarakat Di provinsi Bung Kulu Kita juga Banyak kelebihan-kelebihannya Pertama Suku bunga kita Ya bisa dikatakan ringan Dan Kompetitif Dibanding bank lain Dan juga Kita bunganya fix Dari awal Sanda habis Sampai nanti Jatuh tempo Angsunan kita tetap Dan kita tidak ada Kenaikan suku bunga Di tengah jalan Terus jangka waktu Proses Standar layanan kita SLA kita Untuk proses pengajuan itu Kita biasanya Cuma 5 hari Maksimal Maksimal 5 hari Nah itu untuk Sesuai standar Dan kita juga Dikover oleh Asuransi Baik itu Jiwa Dan Kebakaran Lengkap tuh Makanya teman-teman Yang mau kredit Bang Bung Kulu aja Solusinya Oke karena memang Udah di penghujung Waktu ini Kayaknya udah Capek nih Udah seret nih Minum Sebenernya masih lama Maunya Jadi kita akhirin dulu Dan terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang udah Nonton kita Di Potters Hari ini Dan jangan lupa Buat kalian Untuk follow Akun media sosialnya Bang Bung Kulu Dan juga semua Akun media sosial Dari Bung Kulu Express Oke Ada di bawah sini ya Semuanya ya Thank you so much Buat kalian yang udah nonton And see you next time Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Jangan lupa like